Intro Rahasia besar Lili Wenda Paskibrah akhirnya sematar ungkap seperti ini Membuat Uyakuya sangat terkejut saat mendengar pengakuannya Siapa yang tak mengenal Lili Wenda, sosok pembawa bagi sang saka merah putih Yang semakin ramai dibicarakan masyarakat Puse pengakuan mengejutkan tentang siapa ibu kandungnya Sosok manis ini merupakan siswa kelas 12 SMA Negeri Satu Wamena Dengan memiliki ketegasan dan kecerdasan yang begitu luar biasa Memang pantas ia miliki Melihat silisila keluarga yang memang dari orang ternama ini Lantas rahasia besar apakah yang dimiliki Lili Wenda Hingga membuat Uyakuya sangat terkejut Mari kita simak penjelasan berikut ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Alangkah baiknya jika jari jemari Anda Tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya Karena subscribe Anda menjadi penyemangat bagi kami Untuk memberikan kabar terbaru pada Anda Hanya di acara ini Lili Wenda bisa mengungkapkan Semua alasannya sembunyikan status ia sebenarnya Dengan berderai air mata ia katakan Memang semua itu harus ia lakukan Karena ia tak mau dikenal Karena dari sosok seorang ibu ternama di negeri ini Tinggal terpisah dengan sang ibu Demi mendapatkan rasanya mandiri Hingga mendapatkan kesuksesan seperti saat ini Jiwa kedisiplinan dan rasa sayangnya terhadap rakyat Papua Benar-benar sudah ia miliki Hingga bisa membuat sang ibu bangga terhadapnya Dari kesuksesan yang direnyah banyak membuat masyarakat Papua Meminta agar Lili Wenda selalu rendah hati Dan tak pamerkan jika ia putri dari sosok ternama ini Dari semua tujuan mulianya tersebut Ada yang berpikir positif juga negatif Melihat ia tinggal jauh dan hidup kurang dari kelayakan Namun dari hal yang diungkap Lili Wenda Kuya-kuya sangat mengaguminya Di luar itu semua bisa kita ketahui Jika Lili Wenda adalah salah satu anggota tim Pas Gibraka Indonesia Maju Yang bertugas pada pengibaran bendera Lili Wenda sendiri merupakan sosok yang terpilih Menjadi pembawa baki bendera Di upacara HUTRI ke-78 kemarin Ia sendiri tak menyangka jika ia yang terpilih Kita doakan saja semoga kabar ini semua benar adanya Karena hingga saat ini pihak yang bersangkutan Belum memberikan klarifikasinya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi menarik dan terbaru selanjutnya Terima kasih telah menonton!